Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum bersama-sama berdoa, marilah kita memperhatikan firman Tuhan dari Masmul 139 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan adalah sebuah pengingat bahwa peristiwa, kelahiran, dan keberadaan kita di dunia bukanlah sebuah kebetulan. Keberadaan kita di dunia ini adalah karena inisiatif Allah yang membentuk, menenun, dan memelihara kita sampai sekarang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, janganlah pernah menyesal atas kehidupan yang saat ini kita jalani. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena keberadaan kita di dunia ini pun adalah sebuah anugerah luar biasa dari Tuhan yang membentuk dan menciptakan kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, bersyukur kami kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya peristiwa atau kejadian kehadiran kami di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah karya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Dalam hidup kami sehari-hari ini, ajarlah kami untuk menyadari bahwa Engkau lah Allah yang senantiasa menuntun kami. Engkau lah Allah yang menciptakan dan membentuk kami. Untuk itu ajar kami ya Tuhan, untuk menyerahkan segenap kehidupan kami hanya kepadamu saja. Demikianlah kesadaran ini, kiranya juga hadir dan Engkau tanamkan di dalam hati saudara-saudara kami, mereka yang terdampak COVID-19. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menjaga mereka ya Tuhan, Engkau yang berkenan untuk memulihkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan terhadap mereka yang ditinggalkan oleh sanak saudara dan keluarga terkasih. Engkau memberikan penguatan dan penghiburan ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk hadir menjadi sarana penguatan dan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang boleh kami alami, karena di dalamnya kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pembelajaran jarak jauh yang masih harus dijalani oleh para pelajar di Indonesia, sertailah anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka dapat terus diajarkan untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!